Intro Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini Warga Bandung Barat yang antre pencairan dana BLT BBM berdesakan sambil membawa balita Intro Terlepas dari kandang, seekor babi hutan di Kabupaten Bandung Kabur dan sempat melukai warga Intro Kementesan tari masal sambut penganugerahan perserikatan bangsa-bangsa Terhadap tari merak sebagai warisan budaya dunia tak benda Intro Seekor babi hutan menyeruduk warga hingga berlarian Babi hutan peliharaan seorang warga lepas dari kandang yang rusak Kemudian masuk ke permukiman Sejumlah warga panik saat seekor babi hutan lepas dari kandang yang rusak Lalu menyeruduk dan berlari tanpa arah di daya kolot Kabupaten Bandung Warga yang berupaya menangkap babi sempat terjatuh Ada pula yang sampai naik ke pagar untuk menyelamatkan diri dari serangan babi hutan Rupanya, babi hutan yang kabur ini peliharaan seorang warga Ari Rizki Babi hutan tersebut lepas dari kandangnya di sebuah tanah lapang milik Ari Rizki Lalu sempat kabur hingga masuk ke halaman rumah warga Ari menggunakan babi hutan untuk melatih berburu anjing-anjing miliknya Peliharaan di sini dari kecil Buat apa ya? Buat latihan buru Latihan buru-buru ya? Ketangkasan anjing ya? Ya, udah lepas anjing semua berisik, dilihat babi udah gak ada Lepas sama kandangnya, bolong bawahnya Ada longgar berarti ya? Ya, ada longgar dikit Berarti sekarang disimpan yang lebih aman? Ya, sekarang disimpan yang lebih aman, safety Akibat lepasnya babi hutan yang menyeruduk warga Satu orang korban, adik pemilik babi hutan mengalami luka ringan Adiknya pemilik babi tersebut diseruduk oleh babi itu Tapi tidak apa-apa Setelah tiga jam upaya penangkapan Babi hutan yang dalam kondisi lemah akhirnya ditangkap dan dievakuasi oleh warga Kembali ke kandangnya di kampung sebelah Atas kejadian ini, polisi menegur secara lisan pemilik babi Agar peristiwa ini tak terjadi lagi Karena babi hutan akan sangat membahayakan Jika terlepas dari kandang dan bertemu dengan manusia Banyaknya siswa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi Menggerakkan hati seorang bayangkara pembina keamanan dan ketertibaan masyarakat Babim Kamtipnas di kampung Sukawarna, Kabupaten Ciancur Aibda Sofian Sahuri menjadi guru untuk remaja yang putus sekolah Pendidikan adalah salah satu kunci sukses kehidupan Dan pendidikan yang baik lahir dari guru yang baik pula Namun panggilan jiwa sebagai seorang pendidik Tidak hanya monopoli mereka yang memang berprofesi sebagai guru saja Seorang anggota polisi, Aibda Sofian Sahuri Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Posek Cigenang, Kabupaten Ciancur Disamping kewajibannya sebagai anggota polisi juga menyempatkan diri untuk mengajar Ia meluangkan waktu setiap hari Jumat dan Sabtu Untuk mengajar remaja putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi di kampung Sukawarna Tidak hanya mengajar, Sofiri juga dengan sukarela menjemput satu persatu siswa ke rumahnya Untuk bersama-sama mengikuti kegiatan belajar-mengajar Terpanggil, masih terpanggil Melihat mereka, kok kenapa tidak sekolah Makanya saya punya berinisiatif Pengen mereka supaya ikut sekolah Apalagi yang terbentur karena biaya pendidikan mungkin Makanya saya disini disekolakan gratis Saya ingin membentuk karakter anak yang baik Yang membentuk karakter kepribadian mereka Karena mereka sudah ada yang setahun, yang dua tahun tidak sekolah Mudah-mudahan dengan bersekolah bisa terbantu karakter anak yang baik Karakter anak yang soleh, anak yang bisa jadi kebanggaan orang tuanya Bertempat di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM yang dibangun atas donasi sukarela warga Puluhan siswa mengikuti kegiatan belajar yang dibimbing oleh Aida Sofian Sahuri Saat ini ada 20 orang siswa yang mengikuti jenjang sekolah paket B dan paket C Setaraf dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Para siswa mengaku senang dapat kembali belajar tanpa memikirkan biaya sekolah Kegiatan belajar-mengajar di PKBM sudah berjalan sejak bulan Juli lalu Ya kayak senang gitu Diajakin apa gimana? Ya diajak sama bapak Apa karena? Sekolah, kita sekolah lagi harus dilanjutin Jadi kayak senang bisa bisa dilanjutin lagi Banyak banget tentang kayak komputer gitu Kayak setara SMA aja Berarti udah berapa lama? Baru 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 Sebulan Oh kemarin ini ya apa? Tahun masuk sekolah Iya Menurut Aida Sofian Sahuri Kegiatan belajar adalah jarak yang terus dilaksanakan Untuk meningkatkan indeks pembangunan mahasiswa keanjurani dan pendidikan Selain itu juga membantu masyarakat dengan keterbatasan ekonomi Agar tetap bisa menyekolahkan anaknya Rembela Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur Ya masuk menjadi warisan budaya tak benda dari UNESCO Ribuan perempuan dari Rumpun Indonesia Dan sanggar menggelar tari merak secara seretak di halaman Gedung Sate Kota Bandung Aksi bertema meraksa dunia ini sebagai upaya pelestarian budaya khas Jawa Barat Seribu lebih penari cilik hingga dewasa Antusias menampilkan pertunjukan tari merak di halaman kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Kota Bandung hari Minggu Lenggak-lenggok dan gemulai para penari dari ratusan sanggar dan komunitas rumpun Indonesia ini Adalah bagian dari upaya pelestarian tarian khas Jawa Barat Yang kini telah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO Cantiknya generakan dan busana yang digunakan pun memuka penonton yang hadir Tarian meraks secara masal ini dinamakan meraksa dunia Untuk melestarikan satu budaya Jawa Barat Kedua, mensyukuri penganugerahan tari merak sebagai warisan budaya tak benda Indonesia Juga dirangkaikan dengan hari perdamaian dunia Tarian merak adalah simbol kerukunan dan pembangun penghargaan Menjaga budaya agar tetap lestari di era digital menjadi tantangan tersendiri Dimana saat ini generasi muda mengalami pergeseran budaya Akibat derasnya pamparan arus informasi melalui teknologi Kita tahu dengan revolusi digital Budaya asing juga dengan mudahnya mempengaruhi alam bawah sadar anak-anak kita Sehingga tarian merak ini kami dukung untuk dilestarikan Dari level anak-anak sekolah sampai ibu-ibu dan lain sebagainya Sehingga seperti Bung Karno bilang Punyalah kebudayaan yang berkepribadian Sehingga dengan itu komplit terisaktinya Ekonominya berdikari dan politiknya berkedahulat Nantinya tari merak akan menjadi tarian resmi Dalam berbagai kesempatan acara formal Maupun non-formal di Jawa Barat Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung Informasi tadi mengakhiri jumpa kita Atas nama rekan yang bertugas Saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati